Konflik internal suatu agama kerap terjadi atas berbagai alasan, bahkan sejak awal kemunculannya. Demikian juga terjadi dalam agama Islam. Konflik internal yang terjadi, merupakan episode lanjutan dari rangkaian konflik yang sudah berlangsung sejak awal sejarah Islam. Konflik yang berpangkal dari sengketa suksesi kepemimpinan, pasca wafatnya Nabi Muhammad. Keretakan dan perselisihan antar elit dan kerabat, melahirkan kelompok-kelompok pengikut. Sejak saat itu, polarisasi umat Islam berkembang dan meluas, serta tidak jarang berujung peperangan. Munculnya pertengkaran teologis menjadi efek domino dari konflik tersebut, dan menyeret umat ke dalam irisan kepentingan politik. Ia menjadi pemicu yang mampu meledakan emosi, dan membakar permusuhan umat. Naasnya, pusaran konflik yang secara geopolitik merupakan wilayah strategis penghubung tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa, mengundang keterlibatan banyak pihak asing ke dalamnya. Hal mana, turut melanggemkan konflik makin tidak berkesudahan. Barangkali, jika saja Nabi Muhammad, sebelum wafat telah menentukan pengganti beliau, semua itu mungkin tidak terjadi. Reaksi putri Nabi, Fatimah Az-Zahra, untuk tidak membayat Abu Bakar sebagai halifah, menjadi titik awal polarisasi umat, yang ditandai munculnya kelompok pengikut setia Ali bin Abi Talib, dan kelompok yang melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar. Di tengah pertikaian ihwal penerus kepemimpinan yang sah, akhirnya sebagian besar masyarakat menerima pemerintahan halifah Abu Bakar. Pemerintahan berlangsung selama 10 tahun, hingga beliau wafat pada 634, dan kemudian dilanjutkan oleh halifah kedua, Umar bin Khotob. Beliau menjadi halifah hingga wafat pada 644, setelah dibunuh Abu Lulu, saat akan memimpin Salat Subuh. Halifah Usman bin Affan kemudian menggantikannya, dan memimpin selama 12 tahun, hingga beliau wafat setelah dibunuh oleh kaum oposisi yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Sepeninggal beliau, suksesi kepemimpinan kehalifahan berlangsung rumit, akibat kondisi politik yang cukup mencekam, atas berbagai rumor dan fitnah yang beredar. Setahun kemudian, Ali bin Abi Talib ditunjuk sebagai halifah keempat dan terakhir, menggantikan Usman bin Affan. Selama masa pemerintahannya, beliau menghadapi banyak pemberontakan dan pergolakan, akibat lambatnya penyelesaian kasus pembunuhan halifah Usman bin Affan, dan penerapan sistem penggantian pejabat, serta sistem distribusi pajak tahunan. Sementara itu, penentangan dan penolakan keras Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Usman bin Affan, atas pembayatan kepemimpinan Ali bin Abi Talib berujung meletusnya Perang Sifin di tahun itu. Perang antara kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Talib dengan kelompok pendukung Muawiyah pun pada akhirnya pecah. Konflik meredah, menyusul berlangsungnya tahkim, atau perundingan antara kedua belah pihak, di kota Daumatul Jandal. Namun alih-alih berhenti, tahkim tersebut justru memicu protes dari dalam kelompok Ali bin Abi Talib sendiri. Polarisasi politik umat Islam pun pada akhirnya makin menguat. Menyusul tewasnya Khalifah Ali bin Abi Talib yang dibunuh oleh kaum Hawarij, Muawiyah I mengklaim tampuk kepemimpinan, dengan mendeklarasikan kehalifahan Bani Umayyah. Pada saat yang sama, kaum Muslim di Kufah, segera membayat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Muawiyah bereaksi keras, menolak dan tidak mengakui kepemimpinan Hasan bin Ali sebagai khalifah. Penentangan Muawiyah tersebut, makin memperuncing konflik antar kedua kelompok pendukung. Perselisihan dan pertumpahan darah antar sesama Muslim pun meletus, dan berlangsung berlarut-larut. Eskalasi konflik yang mengarah pada terulangnya Perang Saudara, memaksa kedua pihak menyepakati perjanjian damai Hasan Muawiyah. Hasan bin Ali mengalah, dan menyerahkan tampuk kehalifahan kepada Muawiyah, dengan beberapa syarat. Muawiyah tidak boleh memilih pengganti, dan tidak menjadikan kehalifahan sebagai pemerintahan warisan. Tidak memerangi para pengikut Ali bin Abi Talib, yang berada di Madinah, Hijaj dan Irak. Dengan itu, maka berakhirlah kekuasaan Hasan bin Ali. Ia bertahan hanya dalam enam bulan. Sejak saat itu, secara de facto Muawiyah bin Abu Sofyan resmi menjadi khalifah. Ia kemudian memindahkan pusat kehalifahan dari Kufa Irak ke Damascus, Syria. Satu langkah strategis untuk melebarkan kekuasaan ke wilayah Mesir, Armenia, Mesopotamia Utara, Georgia, Azerbaijan, hingga Asia Kecil dan Spanyol. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan, Anda like, dan subscribe. Salam.